Dan pemirsa reporter Boy Mardo saat ini berada di kawasan Jati Baru, Tanah Abang. Ya Boy, apakah angkutan umum beroperasi normal hari ini dan bagaimana nasib penumpang setelah Tanah Abang Explorer ini dihentikan? Ya Boy. Ya baik Juno, pasnya ditutupnya jalur Jati Baru, Jati Baru Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat memang saat ini kendaraan ataupun angkutan umum masih beroperasi dengan normal. Dan memang penutupan Jati Baru Raya ini memang masih terdapat polemik di mana bisa Anda lihat sendiri di belakang saya ini merupakan salah satu akses yang bagi angkutan umum untuk melintasi di Jati Baru Raya ini. Dan memang terlihat sekali penumpukan kendaraan untuk memutar balik kendaraan mereka ataupun kendaraan pribadi yang melintasi di Jati Baru ini masih tersendat di bawah ataupun di kolong flyover yang berada di Tanah Abang ini. Dan untuk masyarakat ataupun yang ingin berkunjung ke Tanah Abang untuk berbelanja memang terlihat bahwa dari masyarakat berjalan cukup jauh untuk menempuh ke lokasi berbelanja mereka maksud kami di Tanah Abang. Dan untuk saat ini memang Trans Jakarta Explore tidak beroperasi sama sekali dikarenakan masih ditutupnya ataupun masih berstatus quo dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Dan kami mendapatkan informasi dari setiap angkutan yang melintasi di sini kami tadi coba untuk berbincang bahwa pada pukul 1 siang nanti mereka akan bertemu dari Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk membahas polemik terkait rute baru angkutan yang saat ini beroperasi masih acak-acakan di sekitar lokasi Tanah Abang ini. Dan kami mendapatkan informasi juga bahwa tadi ada sekitar dari masyarakat ataupun pengumuni angkutan umum sudah memberikan selembaran berupa mobil baru yang nantinya akan diberikan Gubernur DKI Jakarta Juno. Baik Boy, terima kasih atas laporan Anda selamat bertugas kembali.